Kapolres Ponrogo melihat kondisi banjir di sejumlah titik. Selain itu, Kapolres juga memberikan bantuan pihaknya juga berkoordinasi dengan Pemkap guna melakukan perbaikan sungai yang rusak. Kapolres Ponrogo, AKBP Catur Cahyono meninjau kondisi banjir di Kelurahan Kepatian, Kecamatan Ponrogo. Kondisi banjir di area ini mencapai ketinggian di bawah lutut orang dewasa serta masuk ke belasan rumah warga. Kapolres juga memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Kapolres melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengambil langkah cepat sehingga air bisa lekas surut dan warga bisa kembali beraktivitas. Menurut AKBP Catur Cahyono, banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi serta sedimen sungai tinggi sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Ada banjir, kan ada buah di daerah Mara, dengan Siman Luka, terus dengan kota ini. Jadi kita juga sekalian akses juga, kita bagi sedikit. Kita juga ini ada rombong Pak Bupati, kita koordinasi dengan Pak Bupati tadi pagi untuk memperbaiki langsung tangguh-tangguh yang kurang baik, yang jebol, langsung dibenahi. Apa bantuannya ya? Ya, ada yang bagus. Kalau untuk kita berbagi sembahku, kalau Pak Bupati tadi sudah koordinasi, talon-talon atau tangguh-tangguh yang jebol akan dibenahi, yang belum permanen, yang bisa permanenkan. Ini hampir ada ending ke-disian banjir. Ini sesungguhnya sudah hampir ada ending, kami sudah ngobrol untuk Pak Bupati, Pak Kapolet untuk mencarikan solusi, karena sesungguhnya tangguh itu domennya BPWS ya. Sehingga kami mau menganggarkan ke sana kan bukan domen kami, tapi karena sudah terjadi rencana, maka kami ambilkan dari BTT, yang kemudian harus kami tangguh segera, dan yang jalan menuju ke mana? Sungai yang menuju ke Pajuk ke sana, yang sudah sedimentasi di atas 5 meter, itu segera kami turut dalam ototikan, nunggu air agar, kami eksekusi. Kalau nggak begitu bertahun-tahun, begini-gini terus. Ini nggak ada jebol kan lompatan, jebol itu ya, jembatan jenangan, sudah di ekskusi hari ini selesaikan, kemudian sekarang ke sebol itu ya, kemudian beringin, kemudian rayun, jadi sudah tak ketek semua, biar segera di BTT kan, biar dia segera tuntas. Kalau menunggu, proposal ke pusat, ke BPPS, barangkali butuh koordinasi panjang, setelah orang menuntut waktu, maka kita harus ambilkan sokat cepat. Sebelumnya hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur hampir semua wilayah di Ponrogo, sehingga sungai tidak mampu menampung debit air yang cukup besar. Ega, Patria, JTV, Ponrogo.